selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah yang dinyatakan dimaksudkan oleh penganalisis-penganalisis politik yang memberikan kenyataan yang baik untuk menyerang belas ya apa yang dilakukan oleh geng-geng saku bersih ini itu dia sahabat semua jadi sebentar tadi kita mendengar bagaimana meroyang terus mereka dan ini adalah jawapan terbaik daripada penganalisis politik adalah satu bagi pengkritik mendakwa katanya adalah salah bagi pengkritik mendakwa bahawa lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Sadibarung ini tidak berhasil hanya kerana beliau tidak bertemu dengan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan juga Putra Makota Muhammad bin Salman tetap penganalisis pengarah pensyarakanan Pusat Perdana Fakulti Teknologi Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Mazlan Ali berkata kunjungan Perdana Menteri ke negara itu selama 3 hari baru-baru ini adalah atas jemputan pemimpin tertinggi Arab Saudi itu sendiri katanya kalau tuduhan mengatakan Raja Salman dan Putra Makota seperti tidak mengaluh-aluhkan Anwar kenapa Anwar mendapat undangan soalnya dan lawatan itu mendapat komitmen sepenuhnya daripada Konglomerat Saudi jadi ini menunjukkan walaupun tidak bertemu dengan Raja Saudi dan Putra Makota bukanlah bermaksud Anwar tak dirustui dan sebagainya tetapi disebabkan situasi tentatif menyebabkan pertemuan itu tidak dapat dilakukan katanya kepada bernama beliau berkata sebagai penjaga dua kota suci umat Islam adalah perkara biasa apabila terdapat perubahan pada jadual Raja Salman terutamanya apabila memasuki bulan Ramadan perkara itu juga telah dijelaskan sendiri Perdana Menteri yang memberitahu beliau diminta untuk melanjutkan keberadaannya di Arab Saudi namun tidak dapat berbuat demikian disebabkan komitmen lain serta jadwal yang ketat Raja Saudi ini ini biasa begitu bila masuk musim Ramadan dia ada perubahan yang ada kaitan dengan tata cara mereka dan mereka minta supaya Perdana Menteri melanjutkan lagi dua hari tapi oleh karena Perdana Menteri ada jadwal ketat termasuk bertemu dengan yang di Pertuan Agung dan akan berlepaskan Pemboja jadi beliau tidak dapat katanya pendapat itu juga disokong oleh Profesor Politik dan Hubungan Antara Bangsa Universiti Utara Malaysia Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani yang berkata pembatalan atau penangguhan jadwal lawatan adalah perkara biasa sekiranya terdapat keadaan yang memaksa perubahan jadwal di saat akhir belum berkata kemungkinan terdapat perkara yang lebih perlu diberikan perhatian berkaitan negara sehingga terpaksa membatalkan pertemuan dengan Anwar selain masa lawatan yang singkat selama tiga hari kalau tidak jumpa itu isu biasa katanya berlaku sekiranya ada keadaan-keadaan yang memaksa perubahan jadwal di saat akhir kalau ada hal-hal kecemasan kadang-kadang benda ini di luar jangka yang agak sukar untuk kita jangka katanya Muhammad Azizuddin juga berkata lawatan sebut tidak boleh di label sebagai lawatan yang gagal karena sekiranya dilihat dari segi pihak Arab Saudi menyambut kekibahan Anwar ia merupakan sambutan rasmi diiringi oleh para tentera oleh itu Perdana Menteri diminta melanjutkan lagi dua hari untuk melengkapkan perjumpaan tetapi beliau ada jadwal yang padat sebab perlu ke Kemboja dan China katanya Ketua Pengarah Jikom juga komunikasi di Jabatan Perdana Menteri Prof. Agus dalam satu kenyataan pula berkata walaupun tidak sempat bertemu dengan pemimpin tertinggi negara itu Anwar tetap mencatat kejayaan termasuk dari segi ekonomi katanya itu dia sahabat-sahabat semua kita boleh mendengar perbagai serangan balas jawaban balas daripada perbagai pihak kita boleh nampak bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas beliau tetapi pihak pembangang terus membangangkan diri mereka memperbodohkan menayangkan kebebrokan mereka dengan membuat sidang media kononnya Datuk Seri Anwar gagal mempolitikan isu ini dan sebagainya memang sesuatu perkara yang memalukan sementara itu penganalisis keselamatan dan politik pusat pengajian perang saraf media dan informasi teknologi mara UITM Dr. Nor Nirwandi Matnordin berkata lewatan tersebut adalah berjaya karena telah membuka satu bentuk dasar hubungan dengan Arab Saudi kejayaan itu kejayaan itu karena Perdana Menteri telah membentuk satu hubungan diplomasi luar perhubungan awam yang lebih baik dengan kuasa strategik dunia ataupun perhubungan elemen geostrategik di timur tengah seperti Arab Saudi yaitu sebuah kepimpinan kuasa yang diiktiraf di rantau tersebut selain itu beliau juga berkata hubungan diplomasi turut berterkandung dalam aspek teras keselamatan negara yang ke-9 yaitu mendapat pengiktirafan antara bangsa yang menjadi penting untuk mewujudkan satu bentuk keyakinan dan diplomasi perhubungan awam itu dia baik sahabat-sahabat semua apa yang kita lihat komen-komen jawapan balas daripada profesor-profesor ini penganalisis penganalisis politik ini adalah satu yang nyata tetapi kita tahu pihak pembangang ini akan memengkapkan telinga mereka akan memutakan mata mereka untuk melihat perkara yang baik untuk melihat isu-isu sebenar yang harus dipandang serius itu berkaitan dengan hubungan diplomatik berkaitan dengan kerjasama serantau hubungan dagangan ekonomi dan sebagainya mereka hanya mahu menggunakan isu ini untuk mencari populariti kononnya Datuk Seri Anwar gagal kononnya Datuk Seri Anwar dimalukan dan sebagainya sahabat-sahabat semua jadi kita tahu ini pembangkang semua ini tidak mempunyai otak mungkin otak mereka sudah hilang atau tertinggal di atas gunung Kinabalu dan sebagainya jadi terima kasih sekali lagi sekiranya anda sahabat-sahabat semua mau memberikan sebarang komen anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhema jangan ikut cara walaun mengomen sepertinya tidak punya otak terima kasih isinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takpapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya top dadah tanya selera sekian saya ada pada orang yang dapat channel sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya sekian bye-bye selamat menikmati